Kalian pernah pramuka di tengah hutan yang belum pernah ngalamin tonton video ini sampai habis ya Cerita ini menceritakan tentang sekelompok siswa dan siswi yang akan melaksanakan kegiatan perkemahan di salah satu bukit selama dua hari Di sana adalah tempat yang biasa dilakukan kegiatan jambore Setelah tiba di sana, para siswa bersiap untuk membangun tendanya masing-masing Setelah kegiatan itu selesai, mereka kembali berkumpul untuk mendengarkan arahan para kakak-kakak pembina Larangan dari kakak pembina adalah tidak pergi sendirian tanpa sepengetahuan kakak pembina Dan yang paling penting, jangan berkata-kata kurang sopan di tempat ini Awalnya semua berjalan dengan baik pada hari pertama, namun ada tragedi di hari kedua Para anak-anak itu tidak ada yang mandi, mereka hanya membersihkan tubuh menggunakan tisu basah Nah, ada tiga orang siswi yang ditugaskan untuk mencari ranting pohon Di sekitaran tempat mereka berkemah untuk membuat api unggun saat malam nanti Mereka berjalan terlalu jauh Saat itu, salah satu mereka melihat ada genangan air yang tidak terlalu besar Karena mereka tidak ada yang mandi dari kemarin Jadi, sore itu mereka sangat kegerahan Sambil tertawa dan bercanda, mereka langsung berjalan menuju ke genangan itu Mereka membasahi telapak tangan, wajah, lalu kedua temannya berendam di genangan air itu Sedangkan salah satu temannya sibuk mencari kayu bakar Temannya yang lagi mencari kayu bakar ini tidak memperhatikan kedua temannya Sehingga tanpa sadar waktu dia nengok, kedua temannya itu sudah tidak ada Matahari sudah mulai redup Namun, tiga orang siswi itu belum juga datang membawa kayu bakar Kakak pembina sangat khawatir dan mulai mencari keberadaan mereka Sedangkan temannya lagi nyari kayu bakar itu sangat panik Memanggil nama kedua temannya yang hilang Nah, teriakan tadi didengar oleh salah satu kakak pembina Lalu bergegas menuju sumber suara Setelah ketemu, kakak pembina nanyain dua teman siswa yang lain Dan satu temannya ini syok Sambil menunjukkan genangan air di depannya Pembina curiga dua anak lainnya tenggelam Tanpa berpikir panjang, kakak pembina langsung masuk ke dalam genangan itu Dan ternyata airnya itu hanya setinggi pinggang orang dewasa Benar aja, satu siswa ditemukan dalam keadaan lemas Sedangkan yang satunya sudah dalam keadaan meninggal dunia Akhirnya, mereka dibawa ke rumah sakit Yang satu sudah dikuburkan Dan yang satunya sempat sadar Dia bercerita, awalnya mereka hanya main-main di pinggiran genangan itu Namun, tiba-tiba muncul wanita bertanduk dari dalam kolam Kami kaget dan terseret masuk ke dalamnya Nah, kira-kira siapa wanita bertanduk di dalam genangan air itu? Tunggu cerita kelanjutannya di next video ya Tunggu cerita kelanjutannya di next video ya